Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak pas tua Bertemu lagi di pembelajaran terakhir Kali ini kita sudah memasuki tema 6 Sustema 4 yaitu Merawat Pembuhan Kita sama-sama akan belajar buatan pelajaran SBDB Apa yang akan kita belajarin? Nah kita sama-sama akan membuat Model karya biasa dari Karton bekas atau kertas tuju Perhatikan gambar pada slide ini ya sayang Itu adalah bunga dari kertas tuju seperti ini Ini sudah sudah buatnya Bagaimana cara membuatnya Alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatannya Kita akan belajarin bersama Berikutnya siapkan alat tulis kalian BBD jiri 6 karya Serta buku tulis kalian Kita awalin pelajaran SBDB dengan baca-baca sekolah bersama Bismillahirrohmanirrohim Kalian tahu tidak apa itu bahan buatan? Nah yang ustazah pegang ini semuanya adalah bahan buatan Karton bekas tisu burung, sedotan, serta bekas tisu Bahan buatan adalah segala sesuatu yang diolah manusia Menggunakan bahan kimia hingga menjadi suatu bentuk seperti ini Jadi bukan berasal dari alat Apa saja bahan buatan yang bisa dibuat untuk membuat karya biasa? Yang pertama adalah karton bekas tisu burung Ini adalah karton bekas kamu bisa ambil dari tisu burung Tengah-tengahnya ada seperti ini Yang kedua kamu bisa menggunakan kantong plastik bekas Jadi kantong plastik kan tidak hanya berwarna putih Ada juga biru, kuning, hijau Nah kantong plastik itu bisa kamu manfaatkan untuk membuat karya biasa Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah di bumi loh Kemudian bahan buatan yang ketiga adalah kertas tisu seperti ini Mudah sekali membuatnya Kemudian kertas lipatan atau kertas origami yang bisa dibuat berbagai biasa Bisa hewan, bisa benda, bisa bunga Kertas origami bisa dibuat berbagai macam Kemudian yang pertama kita akan membuat kertas bunga dari karton bekas tisu burung Apa saja alat dan bahannya Nah dari karton tisu burung seperti ini bisa menjadi kertas bunga seperti ini Lucu tidak? Nah alat dan bahan yang dibutuhkan Yang pertama adalah karton bekas tisu burung atau karton warna coklat Jika tidak memiliki tisu burung yang sudah habis dan menyisahkan kartonnya seperti ini Bisa menggunakan karton bekas dari wadah susu, wadah camilan, atau kotak sepatu, atau kardus Nah itu bisa kamu manfaatkan Yang kedua kamu membutuhkan kertas warna atau kertas tipat untuk merapisi Yang ketiga kamu membutuhkan lem, kertas untuk menempel Ketiganya termasuk bahan Sedangkan alatnya kamu membutuhkan pensil untuk membuat pola Serta gunting untuk membuat, untuk menggunting pola yang sudah kamu buat Itu termasuk alat Apa saja langkah membuat kertas bunga dari tukas karton tisu burung Cara membuatnya yang pertama adalah kamu kunyakan semua alat dan bahannya Kertas tisunya juga kartonnya Yang kedua kamu menghias karton ini Misalnya dilapisi dulu dengan kertas warna berputar oleh gami diputar Tidak bisa selang-seling Yang ketiga kamu membuat gambar pada kertas warna polanya Hewan, tumbuhan, beda, bangunan tersegitiga-segitiga seperti pada gambar ini Kemudian yang keempat kamu akan menggunting pola gambar yang sudah kamu buat Dan yang terakhir kamu menempelkan hiasan pada karton kertas tisu burung tersebut Nah bunga cantik kan Mudah loh cara membuatnya Apa saja toh alat dan bahannya Alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama sedotan minuman seperti ini Yang kedua tisu Yang ketiga lip Yang keempat benang Itu semua termasuk bahan Kemudian yang terakhir kita juga membutuhkan gunting Gunting untuk merapikan bunga dari kertas tisu Gunting itu termasuk alat Bagaimana akan membuat bunga dari kertas tisu seperti ini Yang pertama adalah Kertas tisu dilipat hingga menyerupai bunga Nah digulung Dilipat Bisa dilipat bisa digulung Ada bunga mawar bentuknya dilipat saja Bulung Terus nanti menyerupai bunga mawar Atau bisa juga dilipat bentuknya kertas Seperti membuat kipas Yang kedua setelah dilipat Kamu ikat ujungnya Ujungnya sini Menggunakan benang Nanti ada video detainya sayang Kemudian kamu membuat takai dari sedotan Setelah jadi seperti ini dimasukkan ke dalam sedotan Terus kisu maksi Ini adalah video cara pembuatan bunga hias dari kertas tisu Saktikan bersama-sama ya sayang Baik anak-anak sekarang kita akan membuat hiasan bunga dari kertas kisu Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan Bahan yang kita butuhkan Benang Sedotan Serta Untuk membuat bunga Agu dari kertas tisu seperti ini Kita butuhkan Tisu kotak Kemudian alatnya kita butuhkan Muntik Serta nanti usaha juga butuhkan kawat ya Yang pertama Ambil dulu Satu bunga tisu seperti ini Satu lembar saja Kemudian Kita kok menjadi dua ya sayang Nah ini sudah ada garis gampang Mudah kan Langkah selanjutnya kita membuat Dilipat dulu Dilipat-lipat seperti membuat Apa namanya ya Di cupas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah kencang Nah sekarang kita buka tisu itu kan Tidak hanya cuma satu lembar Terkiri dari dua lembar biasanya Nah untuk kita itu kita buka dulu Lembaran-lembarannya Kalau yang ini bagian ini kan Masih belum bisa dibuka Lembarannya Agar rata Kita gunting dahulu Kita guna buka ya Kita guna buka ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita guna buka lagi Saya Kita buka lagi Ini karena satu lembar tisu ada dua lapis Tapi karena kita tadi menapuk tisu menjadi dua bagian Jadi dua dikali dua Jadi sekarang Sudah bagian sini Sudah Sekarang sisi sebelah satunya Kita buka dulu Kita buka dulu Nah kita buka dulu Rata Harus hati-hati Karena tisu itu sangat tipis Siasa ya Oke Nah Kembali lagi ke ujung Ambil Kita buka Pelan-pelan Terus saja Mencoba juga Sebelum ini berlatih juga Sempat Sobek Karena memang tisu tipis ya Siasa ya Apalagi kalau kena air Dia akan hancur Semua bagian Sudah Terbuka Sudah Sudah jadi Oke Seperti ini Kita buat tangkanya dari Sedotan ya Terima kasih ini tidak boleh sempat, tapi bisa dan sudah bisa dan sengaja ini-ini kita naruh icunya kita buka selanjutnya nanti bisa kamu isolasi ya sayang nah jadilah bunga dari kertas tisu selamat mencoba nah tugas selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal SBDB KD 3.4 yaitu menjawab pertanyaan dengan menarik garis untuk menjodokkan pada jawaban yang benar atau tempat kamu cari jadikan pertanyaan dengan gambar yang tepat demikian pelajaran SBDB hari ini Ustazah minta maaf kalau ada salah tetap patuhi protokol kesehatan jaga kesehatan kalian tetap sholat 5 waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.